Kita udah dapet match ya di lawan custom ya. Nah ini kita tadi review sedikit skillnya, yaitu skill 1. Skill 1 nya itu, bentar ya, aku beli item jungle. Ini dia, namanya slaughter sites. Jadi ini akan, tamus akan melemparkan sitesnya ke target tertuju, yang akan menimbulkan damage 160 physical, dan juga akan memperlambat ya, 40%. Nah ini dia, lihat tuh. Tuh, menimbulkan damage terus-terusan ya, kayak kebakaran. Sangat bagus. Tuh. Dan larinya kencang banget ya. Nah ini dia, kayak gitu. Keren banget. Nah untuk skill 2 nya, ini kayak gini nih. Kita lihat. Lompat, nah menimbulkan damage per second juga ya. Itu dia. Apinya keren banget ini ya. Jadi skill 2 nya itu, namanya chasm lab. Chasm lip, tamus akan melompat ke area tertuju, dan menimbulkan damage. Menimbulkan damage 250, dan juga memperlambat musuh selama 2 detik ya. Nah lihat tuh. Keren banget ya. Itu skill 2 nya. Skill 1 nya melemparkan senjatanya, itu muter-muter, dan menimbulkan damage per second ya. Sangat bagus ya. Aduh, lari dulu. Wow, keren ya. Itu ulti nya kayak gini. Jadi, musuhnya akan terbakar ya. Kebakaran jengkot ya. Nah, ini melemparkan senjata. Kita lihat pasifnya kah. Kita akan lihat pasifnya ya. Aduh. Mau mati, isi darah dulu. Jadi, pasifnya itu, ketika tamus menimbulkan damage, akan menimbulkan kebakarannya. Jadi, menimbulkan damage 12 per detik. Nah, ini efeknya akan menambah dan menimbulkan true damage ketika target bergerak ya. Tamus akan bergerak 30% lebih cepat ketika menerima, ketika sides nya itu dilempar ya. Nah, ketika menerima sides, maka basic attack nya akan meningkat jadi 120%. Dan membuat musuh slow ya. Itu secara singkat untuk skill nya. Nah, untuk... Sepatu aku pakai ini aja kali ya. Kita ambil buff dulu. Nah, ini skill satunya melempar kayak gitu. Skill ultinya itu membuat kebakarannya. Nah, ini dia. Larinya kenceng banget ya. Skill 1 dilempar kebakaran. Tuh, ultinya pakai ulti. Lihat tuh damage nya. Lihat tuh. Ranko aja mati ya. Kebakarannya keren banget ya. Dan senjatanya itu bisa kembali lagi tuh meskipun kita lari. Itu cepet. Tuh. Dan menimbulkan damage lagi ya. Tuh, kalau melempar senjata, larinya kenceng banget. Wow. Muter ya, kayak roda. Kayak fidget splinter tuh. Balik lagi. Nah, kita pakai ulti nih. Lihat tuh. Aku gak usah nyerang aja. Musuhnya kena damage. Ini banyak banget itu ya. Wow. Ini Franko nya nyuri. Gila ya. Hilda kok. Aku lagi main-main aja. Dibunuh. Oke. Aku mau beli item dulu. Belinya item apa ya. Kayaknya item ini aja ya. Oke. Tidak menyerang tarot. Launch attack. Oke. Itu sih untuk skill-skillnya. Menurutku ini hero keren banget deh. Damage per secondnya tinggi ya soalnya. Ini belum apa-apa aja. Udah kayak gini. Tuh. Ini aku lawan custom karena masih ngetes ya guys. Jadi. Baru pertama kali pakai. Jadi aku lawan untuk ngetes. Ini kita coba ya lawan. Banyak ini. Lawan tiga ya. Lihat tuh. Rodanya itu keren banget. Mana tadi. Ada tiga susah ya. Kita lek-nekat aja ya. Mati kan. Jadi ketika kita pakai ulti. HP kita akan nambah ya. Per detiknya. Kayak gitu. Dan musuh di sekitar itu akan kebakaran. Sangat bagus. Uff. Lagi mau beli item malah diinjar ya. Kita beli item ini kayaknya bagus sih. Jadi ketika pakai skill-skillnya. Menimbulkan damage-nya makin tinggi ya. Kalau nggak ya ini aja deh. Atau bisa juga item-nya itu pakai yang ini ya. Menambah damage per detik. Itu sangat bagus ini pakai item. Curse helmet-nya. Ini hero menurutku sangat unik. Sangat menarik. Karena. Damagenya itu gede banget tuh per detik. Meskipun aku belum pakai apa-apa. Lihat tuh. Lihat ini rodanya. Keren banget tuh. Damagenya itu true damage ya. Kalau musuhnya bergerak. Mana nih. Kita langsung war ya. Ada banyak coba kita dikeroyok kayak gini. Kayak gimana. Lihat tuh. Mana sih Franco. Larinya kenceng banget ya. Tuh. HP-nya itu nambah ya. Meskipun. Jadi kalau kita pakai ulti. HP-nya nambah per detik ya. Aku mau beli build item yang biar. Biar nambah banyak ya. Damagenya. Oke guys. Itu sih menurutku. Untuk review kali ini ya. Jadi menurutku ini hero sangat bagus. Karena ini udah mau menit ke 10. Jadi aku akan segera akhiri aja ya. Biar nggak kepanjangan ya videonya. Gimana guys. Menurut kalian. Hero baru kali ini. Apakah bakalan OP. Oh. Penatarikan Franco. Kita pakai ulti dulu. Mati semua tuh. Lihat kan. Jadi menurutku ini hero OP banget ultinya itu. Jadi selain membuat musuh terbakar. Dia juga menambah HP-nya ya. Jadi sangat. Sangat gila menurutku ini. Kalian kalau dikeroyok banyak. Pakai hero ini nggak perlu takut. Pakainya build-nya mungkin kalau aku tank ya. Karena ini. Biar bisa bertahan lama ya. Tuh. Kita coba lawan Lord ya. Pakai ini ya. Nah. Kita coba lawan Lord disini. Pakai skill-nya. Lihat tuh. Lawan Lord aja. HP-nya nggak ngurang ya. Jadi ya gitu. Menurutku ini sangat keren. Oke guys. Itu untuk review episode kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. IndoMobile kami. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.